Profesor Rocky Gerung, saya tahu beliau tidak suka dibilang profesor, tetapi saya sengaja menggunakannya karena kebetulan saya lama hidup di Jerman. Kemudian di Jerman itu, dulu Wina itu masuk Jerman kan, tapi ya kebudayaan jelas masih kebudayaan Jerman, dan Kota Winaan itu terkenal dengan istilah yang merupakan penghormatan. Bukan istilah akademis, tapi penghormatan. Jadi kalau kita menghormati seseorang, selalu sebut itu Herr Profesor. Makanya saya sebut sekarang ada Profesor Rocky Gerung, karena saya menghormati Anda. Aduh, ya sebetulnya ini, horm ini terlalu redah dan terlalu singkat untuk bisa mengorek pelajaran dari Anda. Karena ini, sebetulnya Anda tingkatnya itu harus simposium. Di mana-mana kata pengantar selalu lebih berguna daripada kesimpulan. Ini kata pengantar. Kata pengantar memang kadang-kadang penting karena toh tidak bisa menyimpulkan. Iya, iya. Dan sebetulnya kita tidak pernah menyimpulkan ini. Karena ini kan proses kan semua. Kalau kita perumpulkan, malah bundet kadang-kadang. Berhenti kan? Berhenti ya. Mereka benci karena saya ditagi, lalu solusinya apa? Saya bilang kritik itu artinya menguraikan, bukan menunjukkan jalan keluar. Saya bilang, saya hanya memberi kritik. Kalau ada solusi itu bonus, tapi bukan tugas saya mencari solusi. Saya memilih presiden, anggota BPR, segala macam politisi supaya mereka carikan solusi. Jadi kalau ditanya solusinya apa, kalau saya bilang, kalau saya tunjukkan solusi yang paling radikal, yaitu mundur, turun dari jabatan. Kan dia nggak mau kan? Karena itu saya bilang, jangan tanya solusi. Kalau saya tunjukkan bahaya duduk di pinggir jalan malam hari, di tikungan. Anda nggak usah tanya, kalau begitu saya mesti kemana? Paling nggak, jangan di situ. Karena nanti ada geng motor nyabit. Jadi marah kalau solusinya apa? Pemerintah digaji untuk cari solusi, bukan banyak geraknya. Belum nyampe itu cara-cara kita. Nah, itu dia. Ekologis, wah begini ini artinya. Kalau misalnya saya, mana lebih bermutus sebagai satu permainan pikiran, menangkap bola baseball atau menangkap layang-layang. Kalau saya menangkap baseball, saya bisa antisipasi geraknya, jatuhnya di mana. Saya bisa mengira-ngira sudut elevasinya berapa, gravitasinya berapa, gesekan udara berapa. Sehingga saya bisa atur langkah saya. Set, saya dapat. Tapi, kalau menangkap layang-layang, itu nggak ada dalilnya, Pak Jaya. Kita mesti pakai seluruh sistem intuisi kita, sekaligus bikin kalkulasi, sekaligus bergembira. Bergembira. Menangkap layang-layang itu kegiatan cowoknya bergembira. Nah, di situ saya merasa kayak, mustinya kita hidup dengan filosofi, mari menangkap layang-layang. Walaupun nggak dapat, tapi kita bergembira. Rumor itu, buat saya, itu pelajaran logika dalam bentuk lain sebetulnya. Jadi, kalau kita ganggu logika orang, dia tahu dia terganggu, dia akan tertawa. Jadi, tingkat itu sebetulnya, hanya orang yang IQ-nya lebih dari 200 sekolah yang mampu humor. Karena itu perlu abstraksi loh. Lain kalau humor slapstick, itu semua orang bisa lakukan. Jadi, kita ingin humor yang benar-benar tingkat profesor. Pak Yaya tuh humornya tingkat profesor. Ya, humor yang estetik. Humor yang estetik. Ya, itu bukan humor yang destruktif. Karena dalam humor kan, kita sebetulnya mempretelikoherensi dari reasoning. Lalu, kita temukan, oh iya, kekeliruan itu menimbulkan kelucuan. Ini kelirumologi kalau orang-orang mengatakan itu. Ya, kelirumologi itu ilmu tertinggi dari ilmu-ilmu itu. Lurus itu kan, exception dari keliru aja. Karena dasarnya kita semua, manusia itu kan valibilis. Valibilis artinya, memang antropologi kita, kita dihukum untuk berbuat salah sebetulnya. Dikutuk untuk berbuat salah, jadi untuk berbuat keliru. Jadi, keliru itu betul-betul antropologis. Dan itu yang menyebabkan pengetahuan tumbuh. Sehingga orang mau cari metode untuk melihat keliru itu konsisten atau tidak. Saya pernah belajar di fakultas teknik, ekonomi, hukum juga, politik internasional. Saya hobi matematik, justru. Hobinya matematik, tapi sekolahnya teknik. Tapi kemudian, hukum, saya masuk filosofi. Kalau kita belajar matematik, kita berupaya untuk mengamankan kepastian. Mengamankan? Ya, supaya kita kontrol semua variable. Aduh, keren itu. Apalagi statistik, itu sangat ngamak. Oh, how to lie with statistik. Nah, filsafat itu menguji kemungkinan. Sehingga kita selalu terbuka untuk melihat yang belum. The not yet. Itu yang membuat saya merasa lebih hidup atau lebih terangsang untuk belajar filosofi. Itu saja dasarnya. Tapi Anda mempelajarinya secara otodidik? Lebih banyak otodidik, sebetulnya. Saya baca sendiri saja. Saya menyelesaikan studi, tapi saya tidak pernah ambil ijasa. Bagi saya, ijasa itu tanda seseorang pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir. Cahat lagi. Jadi, waktu saya masuk UI, sebetulnya UI, Departemen Filsafat perlu pengajar. Karena kekurangan. Lalu, minta tolong saya. Lalu, saya iain. Saya bilang, oke, saya ngajar. Tapi kenapa? Kok Anda yang ditarik? Saya tidak tahu. Mungkin ada ibu Tuti Herati. Oh, Tuti Herati. Dia ingin saya mengajar di situ. Tapi saya bilang, saya tidak punya jasa. Sebetulnya, waktu UI minta saya tidak punya. Ada, tapi malah saya cari di mana. Cari saja di Arsil. Maka saya mengajar 15 tahun di situ. Dengan perjanjian, saya tidak mau dibayar. Oh, tidak? Ya, karena saya selalu bilang, saya tidak miskin. Jadi, saya enggak. Tapi pedulanya kamu. Betul, saya. Ya, bercukup lah. Tapi saya tidak perlu dibayar. Sehingga saya enggak terikat dengan UI. Tapi juga gajinya dua kecil kan. Iya, juga kecil. Kalau gede mungkin Anda mau ya. Ya, kalau sekarang mungkin saya sewa akuntan dulu. Jadi, karena ada kegembiraan mengajar, yaudah. Keterusan. 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 Ya, mengajar itu. Kalau Anda bahkan menggunakan istilah bukan kebahagiaan, tapi kegembiraan. Bagus, ya. Iya, iya. Keterusan 15 tahun. Dan saya pikir sudah cukup lah. Dan Anda menikmati? Karena di dalam kelas kan selalu ada dialektika. Jadi, cara Anda mengajar bukan indokrinatif? Enggak, saya justru mendilektisir itu persoalan. Jadi, Sokrates? Ya, itu metode awal dari filosofi adalah biotiketek. Menurut Anda, Sokrates itu pernah hidup atau enggak sih, sebetulnya? Kalau Plato oke, saya yakin. Ya, tapi kalau Sokrates itu? Kalau Plato, Pak Jaya yakin hidup, kita mesti percaya kesaksian Plato. Bahwa Sokrates gurunya juga hidup. Lo ingatnya begitu. Iya, iya, iya. Tolong jangan saya nanti bilang IQ saya. Oke, karena ya. Tapi ya sama sebetulnya ya. Kalau kita samakan Sokrates dengan Yesus, Yesus juga enggak pernah menulis kan. Dia kan yang menulis murid-muridnya kan. Oke, nah kembali lagi. Dalam Anda menelusuri ilmu filsafat yang terus terang, itu kan filsafat barat kan? Makanya saya kan sampai merasa perlu menyelenggarakan simposium filsafat Indonesia betulnya untuk mencari filsafat kita sendiri. Karena ya terus terang cara berpikir Plato sampai kemudian Sartre dan lain kan mereka dibentuk oleh lingkungan kebudayaan dan peradaban mereka. Kepada Indonesia kan beda. Tapi waktu itu saya minta Anda jadi pembicara, Anda menganggap ini, ah, apa. Ini nggak saya lagi pergi keluar. Lagi enggak ada waktu itu. Biasa ada pertunangan itu. Iya, ya. Untungnya sangat kita harapkan sih. Tapi ya oke. Tapi Anda sudah menembus dosa Anda waktu di ruangan ini Anda Oh, seminar humor, ya. Waktu Anda mempelajari itu semua, apa yang paling menarik bagi Anda setelah mulai dari Tales dan kemudian Pitagoras sampai terus, sampai kemudian Bertram Rasel, kemudian ya sampai yang ke masa kini. Apa yang? Saya tertarik dari awal sebetulnya bidang yang disebut epistemologi itu. Oh, jadi tentang filsufat ilmu. Iya, filsufat ilmu. Dan itu mengandaikan kita mengerti metafisika, lalu kita mengerti tentang suasana akademis ketika filosofi dibuat di Yunani awal. Dan sering orang lupa bahwa sebetulnya filosofi itu datang belakangan setelah ada demokrasi itu. Jadi demokrasi Athena lebih tua dari filsafatnya sebetulnya. Sehingga demokrasi itu jadi obyek pemikiran filosofi tentang kebebasan berpikir, tentang apa itu substansi. Jadi itu genealoginya. Jadi dikatakan demokrasi ini menggugah manusia untuk berpikir. Itu yang tidak terjadi misalnya dalam culture kita. Kita tidak pernah ada semacam suasana demokratis. Di dalam sistem kerajaan lama kita kan tidak demokratis. Sehingga filsafat pasti tidak bisa tumbuh. Yang tumbuh adalah feudalisme. Belakangan kita berupaya untuk cari semacam core ideas dari filsafat Nusantara atau Indonesia. Pasti ada, tapi itu sangat jauh dari, jauh dalam pengertian, belum ya, bukan dalam pengertian rendah. Betul, bukan nilai. Bukan nilai ya. Jadi jauh dari tradisi, metodologi di dalam pemikiran jurnal. Atau beda, beda ya. Beda, beda, mungkin lebih tepat beda. Sama sebetulnya sistem musik barat, klasik barat, ya, anunya dengan sistem musik kita. Kan beda sekali, kan? Itu juga yang bikin mungkin orang kerepotan, sebab jari orang Indonesia kan tidak sepanjang jari orang barat untuk ambil tujuh oktav, misalnya, Tuhan. Jadi... Tapi enggak ada orang barat tujuh oktav. Lima oktav. Enggak, bukan. Paling-paling desimus. Oke, ya, oke. Tapi musik kan bukan cuma main piano, Pak. Ya, yang radikal. Semua filsuf sebetulnya punya epistemologinya sendiri. Karena epistemologi itu bukan satu cabang, kemudian disebut cabang, tapi di dalam setiap filsafat ada jejak epistemologi masing-masing itu. Nietzsche punya epistemologinya sendiri itu. Foucault punya epistemologinya sendiri itu. Tapi semua mereka tiba pada satu big question mark itu. Apa yang hendak diteruskan setelah pikiran itu dianggap menetap? Jadi itu wilayah yang... Jadi beliau-beliau ini meyakini bahwa pemikiran itu bisa menetap. Epistemologi selalu berupaya untuk cari sesuatu yang menetap. Membakukan, ya. Membakukan, ya. Ya, sebetulnya membekukan. Dan membekukan. Nah, belakangan orang ingin cairkan itu lagi tuh. Lalu orang emanuel kan misalnya tiba pada problem itu, lalu dia sodorkan pertanyaan terakhir itu pada yang dia sebut sebagai nomina, yang nggak dikenal gitu. Tapi yang lain berupaya buat lihat jejak itu pada keterbatasan evolusi otak manusia tuh. Walaupun itu bukan lagi epistemologi, itu udah bagian dari studi otak tuh. Brain studies atau cognitive psychology. Tetapi selalu ada semacam kuriositas. kuriositas untuk majukan satu langkah spekulasinya tuh. Spekulasi? Anda tetap gunakan spekulasi? Ya, spekulasi. Nah, di situ terundanglah yang non-filosafat sekarang ilmu tentang brain, cognitive science, fisika, environment. Jadi, epistemologi sekarang adalah percampuran antara imajinasi filosofi, spekulasi metodologi, dan perkembangan ilmu-ilmu faktual, fisika, segala macam. Jadi menarik ada semacam interchange di antara mereka. Ya, kalau setelah mendengar Anda cerita begini semua, Anda saya kira aman. Tidak akan ada yang mampu mengkriminalkan Anda. Karena tidak ada yang mampu mengerti juga apa yang Anda mengerti apa-apa. Nah, ini betulnya bahaya. Ya, nanti saya bawa rekaman ini sebagai bukti. Bukti pendukung. Setiap manusia itu kelirumologis. Semua manusia itu pada dasarnya cara berpikirnya selalu, kan itu kan, menemukan kekeliruan dan berusaha memperbaiki kekeliruannya demi mencari yang lebih benar. Nah, itu paralelnya dalam filsafat namanya fallibilis itu. Selalu bikin sesuatu yang salah itu. Supaya ada argumen baru itu. Nah, kita kan sering menganggap segala sesuatu itu linier itu. Saya selalu menghindar itu. Saya bayangkan misalnya begini. Jadi Anda cara berpikir Anda fraktal. Fraktal, oke. Tapi sebetulnya lebih ekologis. Ekologis? begini ini artinya kalau misalnya saya nanti kecepong ikut kalau saya mana lebih mana lebih bermutus sebagai satu permainan pikiran menangkap bola baseball atau menangkap layang-layang. Kalau saya menangkap baseball saya bisa antisipasi geraknya jatuhnya di mana saya bisa mengira-ngira sudut elevasinya berapa gravitasinya berapa gesekan udara berapa sehingga saya bisa atur langkah saya. Set, saya dapat. Tapi kalau menangkap layang-layang itu enggak ada dalilnya tuh Pak Jaya tuh. Kita mesti pakai seluruh sistem intuisi kita sekaligus bikin kalkulasi sekaligus bergembira. Bergembira. Menangkap layang-layang itu kegiatan cowok yang mengembira. Nah di situ saya merasa kayak usia kita hidup dengan filosofi mari menangkap layang-layang tuh. Walaupun enggak dapat tapi kita tetap gembira. Tapi ada kelebihan menangkap baseball dan honornya tinggi Pak. Iya dapat piala. Bergembira tuh ada dimensi batinya tuh. Iya bergembira jadi dihidupkan dari dalam. Kira-kira. Jangan-jangan Anda betulnya dalam lubuk senubari Anda itu sedih. Sedih. Betul kan? Iya itu kita mesti anggap begitu dan kan itu trade-off kan kalau kita bergembira artinya kita ingin atasi kesedihan. itu menghilangkan atau pura-pura gembira atau macam-macam kan. Tapi orang suka anggap sedih. Sedih itu ada lawan gembira. Dia tidak berlawanan. Dia dua fakultas yang ada di dalam diri orang yang dibekalkan oleh alam supaya kita tidak terlalu percaya diri sehingga kehilangan kontrol tidak juga terlalu sedih sehingga kita putus asa. Jadi itu dua kegiatan yang fit and proper untuk masa depan. Seperti imjang. Iya itu satu paket kan sedih dan gembira. Anda pelajari juga setelah sampai syafat barat Anda pelajari tidak tahu anu anu lauter saya maaf ini pertanyaannya jadi ini agak personal ini karena ini untuk memuaskan anu saya ada saya kok merasakan ada ada kesamaan ya silahnya apa saya tidak mengerti antara Sartre dengan lauter tentang eksistensialisme itu kemudian kalau diurutkan ke dekal tentang konggito ergosumnya gimana kalau menurut pendapatan pasti ada kesamaan sebab gurunya Satre itu namanya Heidegger oh dia Heidegger belajar tentang buddhisme di Jepang gurunya Suzuki dan saya baru tahu terus kalau saya pikir Satre ya gurunya sang sang huso atau Voltaire tapi Heidegger Heidegger jadi Heidegger orang Jerman padahal kan beliau kemudian mempengaruhi salah maksudnya Heidegger di dalam aspek yang lain tetapi eksistensialisme Satre itu datang dari pelajaran Heidegger ada ada misiknya gak di situ misiknya ada misik mistik mistiknya iya ada ya kan di dalam eksistensialisme selalu ada ada kecemasan kecemasan otentik pada manusia jadi orang hanya bisa jadi eksistensialis kalau dia pernah mengalami kecemasan otentik entah itu pertanyaan tentang agama tentang nasib kenapa kok perlu pakai otentik ada kecemasan tidak otentik kecemasan tidak otentik itu seperti penguasa itu dia seolah-olah cemas tapi sebetulnya dianikmati itu untuk naikin elektabilitas itu kecemasan yang disederhanakan kecemasan otentik itu berasal dari pengalaman yang sangat radikal satu grand situasi kalau Karl Jasper bilang grand situasi pikiran itu masuk ke Perancis dan di Perancis eksistensialisme diselundupkan untuk jadi alat perjuangan politik gitu ya oh anu go hand bandit sekarang itu di belakang aja go hand bandit juga semua itu masih selesai tahun 68 semua mereka kan pasti eksistensialis satrian itu dan sekarang di Paris anu sedang diupayakan cafe dimana Sartre selalu nominom bersama Simon de Beauvoir itu mau dikembangkan menjadi destinasi wisata keren romantisme yang dibungkus dengan intelektualitas yang kuat dengan konsekuensi pada institusi institusi sosial soal perkahwinan soal arah politik itu kan datang dari dari debat antara dua individu yang berupaya untuk memaksimalkan argumentasi lalu jadi semacam acuan tentang mereka berdua gak menikah kan tidak ya toh tapi betul-betul saling menyayangi iya karena ada semacam pengertian bersama bahwa pernikahan itu adalah institusi kapitalistik jadi ada eksploitasi kalau saya boleh berkuat kalau itu masih lumayan pernikahan adalah the worst invention of mankind saya mungkin rumuskan begini pernikahan itu bagus sebagai fiksi buruk sebagai fakta buruk setelah jadi fakta nanti kalau dilanjutkan nanti saya kena nanti makin roya itu sudah lah sudah lah mereka sudah cukup bingung dengan wakit jangan kemudian dicampur aduh berbahaya loh gila ya saya tidak terlalu memberi poin pada soal anugerah karena anugerah itu semacam ujung bonus kalau orang tidak bisa jelasin sesuatu dia sebut saja anugerah harus ada upaya untuk terus bertanya dengan diri sendiri anda selalu bertanya mimpi pun saya bertanya anda bisa mengingat apa yang anda mimpikan saya gak bisa ingat tapi saya bisa bedain mana mimpi yang berwarna mana yang hitam putih yang hitam putih lebih mudah membekas jadi kalau saya berupaya mengingat saya mesti bikin dia hitam putih dulu mimpinya 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 susah sekali mengingat kalau saya mimpi tapi saya takut kalau tidak mengaku bahasa kan hanya Simon Freud bilang hanya orang gila yang tidak bermimpi Pak Jaya coba nanti malam bayangkan mimpi yang hitam putih pasti ada bekasnya gak keluar mau hitam putih mau multi color atau color gak keluar karena saya menganggap kalau saya lebih cenderung percaya kepada teori mimpinya Simon Freud yang bahwa itu kan semua cuma kemauan kita yang terpendam ya itu energi energi yang ingin keluar tapi dipahan oleh super ego ya itu kan katanya Simon Freud oke rakyat ini yang maksudnya yang yang betul-betul rakyat dalam arti mereka yang mencari nafkah betul-betul dengan susah payah itu apa mereka kan seolah-olah tidak mendapat apa-apa bahkan mulai banyak yang mulai terutama kalau pemilu mereka menyatakan saya gak mau milih lagi sebab memilih percuma karena semua apapun yang dilakukan pemimpin kita tidak dirasakan nikmatnya oleh rakyat itu pandangan ada gimana sebetulnya apa yang sedang terjadi yang sedang terjadi ada semacam suasana letargi apa namanya mandek malas itu karena tidak ada sponsor pikiran dari kekuasaan itu sponsor pikiran itu nah semua orang sponsor atau suntikan ya suntikan atau bahkan sugesti rangsangan rangsangan misalnya soal kita tahu bahwa usia rata-rata pendidikan Indonesia itu cuma 7,5 tahun jadi sebetulnya kita gak pernah lulus SMP kalau lulus SMP kan mesti 9 tahun jadi rata-rata kita segitu dengan kata lain 80 hampir 85% orang Indonesia itu pendidikannya SMP nah kita ingin supaya pesan konstitusi itu diselenggarakan mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan bukan tujuan itu adalah tugas yang diberikan pada pemerintah jadi tugas pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa tugas tugas tujuannya macam-macam jadi betulnya ya kewajiban kewajiban itu karena ditugaskan jadi literasi mesti dinaikkan nah saya perhatikan bagian ini selama pemerintahan Pak Jokowi terutama itu ditelantarkan karena ada kesibukan infrastruktur segala macam nah ini menunjukkan bahwa ke depan kita akan deficit lagi IQ nasional contoh yang paling sederhana adalah setiap kali presiden ke daerah dia bikin quiz yang terkenal nanya nama-nama ikan itu dan itu seperti orang isi multiple choice saja ikannya ikan apa A, B, C, D atau kalau gak bisa diaubahkan presiden memberi cue bahwa depannya tuh S ikannya tuh ikan sepat misalnya jadi dibantu anak itu tuh itu tidak menimbulkan kuriositas bayangkan misalnya kalau presiden kasih quiz mengapa ikan tidak bisa naik pohon itu kan merangsang si anak untuk berpikir sampai di rumah dia akan ajak ibunya diskusi sampai di sekolah dia akan tuntut gurunya terangkan kenapa tidak bisa sehingga menimbulkan pembicaraan umum nah presiden tidak melakukan itu karena sekedar untuk bagi-bagi sepeda bukan bagi-bagi pengetahuan atau bagi-bagi metode berpikir apalagi jadi itu kritik saya pada pemerintah sehingga gak ada gunanya kalau kita APBN kita itu 25-25% dipakai buat pendidikan tetapi metodenya adalah multiple choice menjawab tidak menimbulkan imajinasi tidak menghasilkan kemampuan membuat interpretasi sehingga tidak menimbulkan siusana humor bisa dikatakan ada sebetulnya menyetarakan mutu pendidikan kita ini di masa lalu indoktrinatif itu dengan multiple choice dulu indoktrinatif sekarang multiple choice padahal pendidikan tugasnya mendidik artinya memusuhi kebodohan memusuhi kedunguan jadi kalau kita tidak mampu memusuhi kedunguan artinya kita tidak menjalankan tugas konstitusi dengan kata lain pemerintah atau presiden yang tidak menjalankan tugas konstitusi itu mencerdasarkan kehidupan bangsa dia inkonstitusional kan maksudnya diimpeach kalau pun radikal ya karena dia menahan kecerdasan untuk tumbuh ini contoh kecilannya tapi perkataan menahan itu tidak terlalu kejam sebab bisa saja beliau tidak tahu Anda nangiskan di KTP administratif tapi kan Anda tahu kisah Yesus waktu beliau disalib waktu kata-kata karingan banyaknya cuma kan salah satu ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat apakah kalau perkataan menahan tadi mungkin tidak terlalu kejam mungkin beliau tidak sadar bahwa itu menahan nah ketidaksadaran itu seharusnya tidak terjadi pada seorang pemimpin itu salahnya kalau saya itu tidak apa-apa kalau saya presiden Anda tentu memaki saya itu pasti itu terima kasih atas kejujuran Anda dan ketulusan Anda Anda minum sayang Madokowi karena Anda kan seperti ayah yang ingin atau seperti saudara yang tidak ingin saudara Anda melakukan kesalahan pembangunan infrastruktur kan ada teori sebetulnya yang perlu dibangun itu infrastruktur dulu baru kemudian kemakmuran dengan sendirinya kemakmuran akan menumbuhkan pendidikan bagaimana itu kalau teorinya dibicarakan sebelum kampanye atau sebelum pemilihan presiden waktu dia berjanji kampanye kan asumsi kita waktu dia memilih artinya dia sudah hitung konsekuensinya karena itu kita tagih bukan berdasarkan keadaan sekarang tapi berdasarkan janji di dalam nawacita kan yang dijanjikan kan yang harus ditagi kalau sekarang bilang ya tapi itu ada soal eksternal ya tentu saja kita hidup dengan dengan eksternalitis yang terus-menerus berubah tapi kalau dia pakem awalnya hilang artinya tidak ada gunanya Anda menjurut nawacita dimana Anda letak bahwa seharusnya pendidikan ini lebih diutamakan ketimbang pembangunan yang tersebut nawacita itu isinya syarat nilai jadi justru soal human rights soal literasi soal environment itu yang jadi pakem pada waktu itu dan tidak ada pembicaraan tentang utang segala macam justru yang di ucapin kalau bisa kita jangan utang kita tidak perlu IMF segala macam kan disebutkan disitu kan nah sekarang yang terjadi terbalik yang value tidak diolah yang pragmatik justru diolah berlebihan itu 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 kritik saya sebetulnya itu kritikan itu dengan sendirinya mutu yang mau nirusos kita akan madang juga ya itu mulai terlihat sekarang ini monas kemarin orang berkelahi disitu dan adu adu massa hanya untuk yang satu bawah spanduk pro yang satu bawah spanduk anti dan pemerintah seolah-olah melihat itu sekedar yaudah terjadi sebagai hal yang biasa rutin dia gak bisa lihat latar belakangnya kenapa karena ada krisis ekonomi karena fanatisme yang tumbuh segala macam itu kan semua soal edukasi soal pedagogi jadi pedagogi tidak diurus sehingga politisi ini menjadi demagog yang beredar adalah kaum demagog bukan pedagog gitu kecuali di forum ini yang terjadi sekarang itu orang gak mau ambil konsekuensi itu lalu tuker tambah ya tuker tambah kebohongan mulai kalau begitu kita lihat atau bukan tuker tambah tambah pakai tuker ini lebih supersil lagi ini Pak Jai menambah kebohongan saya masih ya tuker tambah kalau tuker tambah lumayan ini cuma menambah sehingga ketajaman gak ada jadi orang berbas-basi dan orang seperti Anda malah dihujat ya kalau yang perusaha dihujat di di mistah tapi ya itu bukan segera konsekuensi itu pahapan dari peradaban kita yaudah kita tahapan kelirumologis kita ya kita tempoh itu semua dengan dengan juga no pain no gain memang ada rasa sakit disitu aduh ya sebetulnya ini forum ini terlalu rendah dan terlalu singkat untuk bisa mengorek pelajaran dari Anda karena ini sebetulnya Anda tingkatnya itu harus simposium di mana-mana kata pengantar selalu lebih berguna daripada kesimpulan ini kata pengantar kata pengantar memang kadang-kadang penting karena toh gak bisa menyimpulkan dan sebetulnya kita gak perlu menyimpulkan karena ini kan proses kalau kita pengumpulkan malah bundet berhenti oke tapi begini pasti ada hal yang menurut Anda perlu kita tahu tapi karena keterbatasan pertama keterbatasan waktu itu kan sekedar untuk membentuk keterbatasan kemampuan saya untuk bertanya disini nah apa yang perlu kita tahu yang belum saya tanyakan karena lain-lain ya itu kan belum saya tanyakan tapi Anda anggap perlu kita sadari bersama sebagai bangsa Indonesia yang cinta Indonesia dan tentu mengharap bangsa Indonesia ini bisa terus maju menuju yang lebih baik apa coba coba perpanjang sedikit biar saya bisa mikir dulu pertanyaannya oke anda lahir di mana menandu oke saya coba lihat sinopsisnya kan bangsa ini didirikan dengan kumpulan pikiran yang tajam para pendiri bangsa kita itu orang yang otodidak tetapi dia mampu untuk mengolah aset pikiran pada waktu itu untuk dimaksimalkan dan itu berarti ada niat yang sungguh-sungguh untuk berpikir tentang kesetaraan manusia tentang keadilan jadi sebetulnya dari awal bangsa ini didirikan untuk memelihara pikiran dunia tentang justice liberty equality fraternity segala macam sekarang bertambah kebutuhannya itu menyelamatkan lingkungan menyelamatkan sebut aja global citizenship percakapan antara warga negara global dan mempersebut keadilan kesendangan sosial kesendangan ketidakadilan nah ini membutuhkan energi menlebihi para pendiri bangsa dan justru energi itu yang defisit hari ini karena tadi kita balik lagi pada fanatisme kita bercakap-cakap seolah-olah bukan sebagai warga negara sekedar sebagai warga komunitas atau warga agama segala macam nah yang saya perhatikan adalah begitu ada friksi di dalam masyarakat selalu dicari terjemahan agamanya nah itu bahayanya lebih berbahaya lagi begitu friksi itu mulai terlihat berasap karena gesekan istana manggil pemuka agama untuk nyelesaian itu padahal itu problem sosial jadi kita dibiasakan untuk cari solusi apapun dengan mengumpulkan pemuka agama pemuka agama oke tapi itu tidak cukup untuk diucapkan dengan wisdom seorang pemuka agama perlu ada metode buat lihat bahwa ini problem sosial yang disebabkan oleh kesalahan polisi jadi bukan orang enggak bermoral sehingga berklaik di monas dua minggu dua minggu lalu yang orang berebut kupon itu kan orang hanya berpikir itu karena perebutan kupon orang enggak hitung dari awal kenapa orang pergi ke situ karena ada iming-iming janji politik mengapa panitia mengeksploitasi kemiskinan orang untuk dikumpulkan di monas kenapa enggak datangin aja kayak dulu kan ada pasar murah di semua kecematan tapi untuk mendapat efek yang yang spektakular dibikin dimonas baju merah semua di situ jadi sebetulnya palsu kan nah kan pemerintah kan mesti lihat problem itu apa namanya krem de la krem dari persoalan itu bukan sekedar orang saling marah karena senggol-senggolan di situ tapi ada polisi yang tidak benar dan ada kepentingan politik yang berupaya untuk memanfaatkan daya beli yang merosot itu jahat itu diagnose Anda ya mohon maaf walaupun mungkin Anda tidak mau tapi terapinya menurut Anda ada gak sarannya terapi terapinya itu terapi pertama tentu terapi leadership kan tetapi yang terjadi kita gak gak lihat ada leadership adanya dealership itu jadi jadi dealer daripada jadi leader kekurangan kita adalah memberitahu bahwa sang pemimpin sebetulnya tidak punya leadership sehingga public relationnya jadi sangat buruk semua pejabat publik di sekeliling istana mengucapkan hal yang saling bertentangan gak ada apa ya kalau menurut saya kalau saling bertentangan ya masih lumayan sebab saya perhatikan ada pihak-pihak yang seolah malah menjurumuskan beliau ada ada itu saya merasa itu mungkin mungkin setahapan itu lagi berlangsung dirigensi gak ada ini kayak orkestr tanpa partitur sehingga anything goes itu pada tahun politik yang paling berbahaya ya betulnya istilah yang Anda gunakan bagus sekali orkestr tanpa partitur sebab kalau orkestr tanpa dirigen itu masih bisa masih bisa ya tapi kalau orkestranti itu itu kaos jadinya dan kaos bukan dalam arti positif seperti fatal tetapi betul-betul kaos yang destruktif jadi apa jadi orang dengar apa istilah musik itu kakofoni itu bunyi di mana-mana tapi gak nyambung gak ada harmoni ya kakofoni oke tapi bukan dudikafoni dudikafoni masih ada nyambungnya itu walaupun disambung-sambungkan ya oke tapi kita bicara negara kita tapi Anda yakin bahwa kita punya harapan untuk masa depan kita harus ditimbulkan keyakinan itu supaya kan saya percaya bahwa apa namanya higher than actuality stands possibility itu kata para filsuf gitu jadi selalu ada yang yang mungkin walaupun yang sekarang itu terasa sebagai pateti gitu tapi ya sebetulnya itu memang upaya Anda menyebutkan fiksi ya betul dalam garis pikiran itu betulnya intinya disitu bahwa Anda mengingatkan kita bahwa sebetulnya fiksi itu kan memberi gambaran kepada kita sesuatu yang belum ada hanya profesor in optimal forma yang bisa remusin ini Profesor dia seberang ya dan saya kebetulan buka betul buka tapi tadi Pak Jaya mengintip alur pikiran saya buat tiba ke kesimpulan saya enggak begitu melototi ya saya ucapkan saya ucapkan dengan cara saksamaan dalam tempoh singkat-singkatnya lalu bikin heboh panjang kita kita seringkali kehilangan sebut aja kehilangan keseriusan untuk membahas sesuatu karena dibelenggu oleh semacam tuntunan palsu bahwa kata itu terikat pada kamus jadi saya ingin kata itu dikembangkan supaya kita bisa dapat energi positifnya dan kebetulan pada waktu saya menyebutkan kata itu fiksi itu kata yang dihina sebetulnya dilecehkan oleh politisi hanya karena saudara Prabowo Pak Prabowo membawa itu dalam percakapan politik yaitu novel yang sedang baca Ghost Fleet yang memang statusnya adalah fiksi di dalam kesasteraan tapi kemudian kata fiksi dihubungkan dengan semacam kecemasan terhadap masa depan jadi saya justru mau balikkan bahwa fiksi itu justru mengandung energi untuk menghidupkan masa depan jadi itu problemnya dunia ini kan ada ada dua energi yang menghidupkan dunia satu adalah energi fiksi dua energi humor jadi tanpa fiksi dan humor dunia ini cuma segedar hukum fisika jadi kita dibawa sebetulnya terima kasih sekali kalau Anda mengangkat humor setara dengan fiksi energi bumi ini kan energi yang diatur hukum fisika dan itu standar tapi ada hukum lain yang membuat kita hidup bukan sekedar benda mati yaitu fiksi dan humor bayangkan kalau tidak ada fiksi tidak ada humor kita statusnya sama seperti meja batu menggeletak begitu saja jadi fiksi itu yunto humor menghidupkan manusia nah jadi dalam latar belakang itu saya terangkan lalu saya berupaya untuk radikalisasi konsep itu seperti biasa kalau radikalisasi dalam arti positif kan ya dalam arti positif kita mau tarik itu ke ujung-ujungnya untuk tahu fungsi dari fiksi itu maka saya ambil contoh kitab suci waktu itu saya bilang kitab suci itu bahkan kitab suci mengandung energi fiksyonal karena dalam kitab suci kita dimungkinkan untuk membayangkan akhirat membayangkan yang belum jadi saya sebutkan bahwa bila fiksi itu adalah energi untuk menghasilkan imajinasi maka kitab suci juga berfungsi sama itu menghasilkan imajinasi itu ini sesuatu yang belum saya bawa ke hari ini supaya saya bisa nikmati kan saya belum menikmati surga karena itu saya nikmati di dalam doa di dalam ritus itu aja sebetulnya dia menjadi saja karena ditambahkan problem oleh seorang politisi waktu itu sehingga dia tidak sekedar saja kemudian jadi persoalan karena sang politisi sebenarnya memancing saya atau disitu saya sebut ingin menjebak dengan menanyakan kitab suci mana yang Anda maksud saudara Rocky Gerung saya bilang saya tidak menjawab kitab suci nya sebab ini bukan forum agama saya menerangkan fungsi dari fiksi itu dengan sampel mulai dari novel di kesusaraan sampai ke hal yang saya tahu akan menghasilkan kontroversi tapi saya sebut aja itu kitab suci saya akan terangkan itu sebagai posisi akademis saya jadi itu pandangan saya sebagai orang yang belajar tentang konsep itu tapi mungkin kesulitan bagi penyidik atau si penyelidik untuk membuat kalimatnya kan memang itu kalimat akademis fiksi itu filosofis jadi itu yang saya wayangkan kesulitan polisi untuk membuat di HP terus terang itu yang juga saya kuatir ini cuman kecerdasan yang bisa nangkap gimmick di dalam kriter itu sebetulnya enggak itu awalnya kan saya diserbu terus lama-lama saya pikir lebih baik saya menyamakan IQ dengan mereka sehingga nah akhirnya ngaku supaya supaya saya enggak terbebani jadi dipesokalin segala macam kemudian Anda menggunakan isi apa 200 kerja kebong oh itu itu juga saya sebut IQ 200 sekolah itu sebetulnya asal-usulnya satu waktu saya dimuli dianggap itu saudara Rocky Gerung itu IQ-nya 50 saya bilang iya enggak apa-apa lalu saya bilang kalian tuh 200 IQ-nya sekolam tapi mereka mulai marah padahal saya cuma membalas ringan aja saya tidak maksudkan itu tapi supaya timbul konversasi yang agak sensasional saya bilang IQ-nya 200 sekolam sampai sekarang itu jadi neologisme akhirnya saya enggak tahu asal-usulnya tapi saya duga ada semacam kecengengan kan Twitter itu kan kompetisi tanpa wajah jadi orang hanya bertanding dengan logik dengan abstraksi lain kalau saya bertemu kan empati pasti muncul tapi bahasa sospek itu kan bahasa yang kita enggak tahu dia bikin kalimat sambil lagi mabok atau lagi sedikit sempoyongan kita enggak tahu tapi ada semacam diam-diam banyak yang membenci sebetulnya karena saya mungkin karena saya selalu kasih kritik pada presiden pada presiden itu dia ya saya selalu memberi kritik dalam arti menunjukkan defect di dalam kebijakan inkonsistensi di dalam jalan pikiran itu hal yang lumrah aja buat saya mereka benci karena saya ditagi lalu solusinya apa saya bilang kritik itu artinya menguraikan bukan menunjukkan jalan keluar saya bilang saya hanya memberi kritik kalau ada solusi itu bonus tapi bukan tugas saya mencari solusi saya memilih presiden anggota DPR segala macam politisi supaya mereka carikan solusi jadi kalau ditanya solusinya apa kalau saya bilang kalau saya tunjukkan solusi yang paling radikal yaitu mundung turun dari jabatan kan dia enggak mau karena itu saya bilang jangan tanya solusi kalau saya tunjukkan bahaya duduk di pinggir jalan malam hari di tikungan anda enggak usah tanya kalau begitu saya mesti kemana paling enggak jangan di situ nanti ada geng motornya jadi marah kalau solusinya apa pemerintah digaji untuk cari solusi bukan tanya ke rakyat belum nyampe itu cara-cara kita nah itu dia apresiasi ya Pak Roky Gerung Bapak Profesor Roky Gerung terima kasih sekali saya pelajar hari ini dan saya doakan semoga semua yang akan menjadi akibat fiksi tadi tidak akan menjadi satu fiksi yang menyedihkan tapi menjadi fiksi yang penuh gembira terima kasih terima kasih selamat menikmati